Halo guys, ketemu lagi sama saya, Deddy TSS Parisi, Bandung Kali ini kita mau pasang si Rendo Patual Custom Landun dan Kelakson Denso di Honda Apecek Sebelum ditonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen guys Check it out Halo guys, ketemu lagi sama saya, Deddy TSS Parisi, Bandung Kali ini kita kedatangan tamu dari... Dari mana bang? Banggol Jongol? Ciponggol Oh, Ciponggol, ada ramai itu? Bandung Barat Bandung Barat, Cililin ya, tepatnya dekat Cililin guys Kita akan masang si Rendo Patual Custom Landun di PCE Oke guys, sebelum ditonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya guys Langsung kita lihat penempatan tuanya ya Cara penempatan tuanya Kalau di PCE itu kita selalu dicopot intinya ya, corongnya Karena ini corongnya agak lumayan gede Tapi kalau di NMAX dia dipotong bisa masuk Karena ini ruangnya sangat cempit ya Kalau Honda kayak ADP, kayak BCX, kayak BID Harus dicopot si corongnya ya Kita langsung lihat Cara pemasangannya Cara pemasangan penempatan toa dan klakson Nah ini kita juga masangnya Klakson Denso dan Silinnya Patual Custom Landun Nah ini guys Jelas ya Jadi corongnya ngadep ke belakang Sininya di depan Jadi kalau ada pas kita nyuci Tidak masuk ke corongnya Jadi aman ya Nah ini pantatnya, buntutnya ada di depan Biar aman kita masukin aja corongnya ke depan Eh ke belakang ya Ini guys Agak kelihatan ya Nah ini pakai bracket lagi Nah ke atas juga Nanti dibaut ke sini guys Sini ya Ini ada baut nanti dibaut Dan untuk penempatan klaksonnya Kita pakai bracket lagi Nah disini ya Nah ini aman gak ini Goyang-goyang dulu Karena ini ruangnya sangat cempit banget guys Kalau pecek ya Nanti kita cek satu persatu Penempatan tuanya Dan klaksonnya sudah Kuat apa enggak ya Nanti saya cek sendiri Nah untuk Strumnya Ambil strumnya dari mana Dari sini guys Ya Dari sini Nah Dari Apa namanya Ini box cekring Ini ya Box cekringnya bukannya Ini box cekringnya ada di atas Nah Kita ngambil strumnya yang Paling atas ya Paling atas bagian nomor berapa nih Kita ngambilnya dari cekring Nah Ini yang cekring 2 ampere guys Mana kameranya Ini 2 ampere ini Nanti kita ganti sama yang 10 10 ampere ya Karena ini 2 ampere Gak kuat Ya Saya kasih tau Kalau pemasangan Klakson atau sirine di pecek Mesti diganti cekringnya Pake yang 10 Mana lihat cekringnya Nah ini guys Yang warna merah ya Warna merah 10 ampere Ini dari sini ya Nah Cekring yang ke bagian 3 Yang paling atas Ini kontak ya Nah nanti ngambilnya dari kontak sini Dan untuk Untuk relay klakson Kita langsung ambil ke Strumnya disini Karena kalau relay itu mesti pakai strum aki Nah untuk kabelnya disini ke bawah Kita diurut lagi ya Mantap Jadi nanti kalau udah beres Kita bikin videonya full ya guys Dan untuk penempatan atau apa ya Modulnya Nanti taruh disini Nah jangan lupa ini nanti dibungkus Dibungkus ya Biar aman Nah dan untuk Apa ini namanya Tombolnya kita taruh disini ya Nanti pakai breket lagi Pakai breket lagi Ngikut kesini ya Di pangkon Mantap Dan untuk cara memasukkannya Nah ini dilepas 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 Si Pepinnya dilepas Ya guys Nanti kita bikin videonya guys Ikutin terus videonya Jangan lupa Subscribe Ya Check it out Ini pemasangannya Sampai 2 jam Oke Sampai jumpa 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 nanti kasih lem dikit ya biar gini biar madep jadi rapi ya guys ini udah beres guys pemasangan Clarkson dan sirine ya kita tes cakep suaranya madep madep uh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton